Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi gak bikin boring, masih barengan sama Farizi, masih suasana Indonesia dari Mesir. Dan tadi disampaikan salah satu hambatannya untuk bisa kuliah ke luar negeri khususnya di Mesir itu adalah dengan hafalan Quran. Karena memang aku juga ada beberapa teman-teman gitu yang kuliah di Mesir dan mereka memang salah satu persyaratannya adalah bisa hafal beberapa jus gitu ya di Al-Quran. Nah bagaimana tadi seorang Farizi mengatakan itu agak cukup sulit tuh. Emang kamu sebelumnya belum pernah menghafalkan Al-Quran atau gimana Farizi? Pernah, pas di dulu pas diponduk pernah menghafal Quran. Tapi dalam artian ya surat jus 30, surat-surat yang ditentukan kan. Nah kalau ini kan hafalannya cukup berat ya, maksudnya satu jus dua jus gitu. Masa tujus itu kan gak dikit, jadi disitu sih agak kewalahannya. Oke. Nah itu kamu berarti baru mulai menghafalkan serius gitu artinya ketika kamu memutuskan untuk kuliah ke Mesir ya? Iya, baru ini pertama kali hafalan Quran yang cukup banyak. Gimana prosesnya? Dirutinin sih, maksudnya dalam artian dicoba terus-menerus gak nyerah, disering-sering dibaca. Itu sih, soalnya kan nghafal Quran itu lebih tricky ya daripada nghafal-nghafal yang lain, pelajaran yang lain. Soalnya kan kita harus merhatiin tajwidnya, bacaannya juga, jangan sampai salah. Itu sih yang bikin lebih berat dari yang lain. Oke, dan yang pastinya adalah mempertahankan hafalan itu sendiri gitu ya, Prizia. Sekarang sudah sampai ke tahap itu gitu pastinya ya. Karena untuk mempertahankannya adalah lebih sulit. Karena banyak orang yang mengatakan untuk menggambai sesuatu lebih mudah dibanding dengan mempertahankannya. Nah, kalau menurut pengalaman kamu sendiri gitu, menghafal Al-Quran sendiri sampai dengan sekarang, kamu sudah berapa jus akhirnya? Akhirnya bisa hafal gitu ketika kamu akhirnya harus kuliah ke Mesir? Sampai sekarang masih stuck di dua jus ya. Tiga jus sama jus 30-nya. Jus satu, jus dua, dan jus 30 sih. Baru sampai situ, belum nambah. Belum nambah, yang penting jangan sampai hilang ya. Iya, itu susah banget sih emang. Oke, tapi kalau kamu bisa punya tips, tips apa yang akan kamu berikan kepada para calon pelajar gitu, kalau untuk menuntaskan satu proses dalam hafalan Al-Quran ini? Buat menuntaskan hafalan Al-Quran? Supaya bisa hafal gitu, kamu sendiri kan kesulitan. Artinya kamu punya tips sampai akhirnya kamu bisa hafal. Yang pertama, kalau menurut pandangan saya sih, perbaiki niat ya. Perbaiki niat, perbaiki diri, itu yang paling berpengaruh sih dalam hafalan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita salah niat. Niatnya lilahi ta'ala. Sama bersihin hati, itu sih yang paling ngaruh banget. Ada cerita unik nggak dalam proses kamu? Soalnya kan kita kan menghafal sesuatu yang suci. Betul. Oh ada banget kak. Gimana, gimana? Tadinya kan saya kan emang yang basicnya kan di Wuhan, kak. Bukan di jalur agama kayak gitu kan. Di yang umum. Oke. Di jurusan yang umum. Pas saya mulai ngafal tuh emang susah banget. Saya ngerasa kayaknya emang hati saya masih kotor, niat saya belum lurus. Nah mulai itu saya pelan-pelan kayak bersihin hati, perbaiki niat. Nah dari situ pelan-pelan bakal masuk, 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 masuk. Dan akhirnya hafal satu jus, hafal dua jus. Kayak gitu sih. Oke. Emang awalnya apa? Kamu ingin pergi ke Mesir hanya untuk jauh gitu dari keluarga? Sampai kamu harus memperbaikin niat? Apa sebenarnya? Membersihkan hati orang juga akan bilang kalau ya saya juga udah nih udah memperbaikin niat saya. Saya ingin belajar. Tapi saya masih susah. Nah kalau kamu sendiri ada satu tips yang memang benar-benar kamu lakukan dan itu berhasil? Saya dapet nasihat dari guru saya. Kalau namanya menghafal kurang itu bukan perlu kesabaran yang lebih memang. Memang butuh kesabaran yang lebih. Dan gak cukup cuma aduh gak hafal-hafal nih kayak gitu. Jadi emang butuh kesabaran. Kuncinya emang kesabaran sih. Dalam hal apapun begitu ya. Sepertinya memang kesabaran itu yang lebih kita miliki gitu ya. Dan sampai kemudian Farizi bisa sampai ke Mesir gitu. Siapa yang paling menjadi support system buat kamu? Orang tua sih. Orang tua yang paling jadi support system. Yang bikin motivasi lebih buat belajar dan buat bangkit itu emang orang tua banget sih. Enggak. Enggak ada lagi sih selain orang tua. Kenapa orang tua kamu selalu meminta kepada kamu agar kamu bisa menjadi sosok yang bisa kuliah di luar negeri, mencari ilmu agama misalnya, atau banyak harapan-harapan yang selalu diberikan orang tua kepada kamu, atau kondisi apa yang bikin kamu ngerasa orang tua lah yang menjadi support system terbaik untuk kamu? Orang tua, kalau dari orang tua sendiri, awalnya buat nginjinin ke Mesir aja enggak sebenarnya. Ini cerita unik juga sih. Sampai, soalnya saya kan udah semester 3 di Wuhamka, udah selesai semester 3. Otomatis yang enggak lama lagi buat lulus kan. Saya itu buat ngeyakinin orang tua saya, dalam satu sisi orang tua saya senang saya belajar agama lagi. Tapi dalam satu sisi orang tua saya kayak enggak terima saya pergi. Itu dari situ saya buat keyakinan, buat komitmen sama orang tua saya, saya bakal belajar benar-benar, sungguh-sungguh, buat memperdalam ilmu agama. Gitu. Tapi disitu saya jelasin ke orang tua saya, bahwa saya sebenarnya enggak bercita-cita jadi penceramah, enggak bercita-cita jadi didai, tapi saya itu nyari ilmu agama buat diri saya dulu. Saya berpikiran kalau saya udah banyak, maksudnya dalam artian udah banyak nangkep ilmu, otomatis enak ngasihnya ke orang. Tapi memang kamu dibesarkan dari keluarga yang erat dengan ritual agama? Iya, cukup agamis di keluarga saya. Oke. Artinya, tapi kamu masih menjadi anggota keluarga pertama yang kemudian bisa kuliah dan memperdalam ilmu agama, atau ada enggak sih kayak tokoh ideal buat kamu di keluarga khususnya? Motivasi terbesar saya itu dari ayah saya sendiri. Soalnya ayah saya sendiri itu lulusan dari sini juga. Jadi kayak saya lebih kayak termotivasi aja. Oke. Agar bisa kemudian ya menjadi sosok yang kamu tanuti gitu ya. Tanutan kamu juga berarti. Iya, Kak Irma. Itu benar-benar bisa menjadi contoh. Berarti ini adalah ayah yang hebat, yang bisa menjadi contoh bagi anaknya, ingin mengikuti jejaknya, berarti apa yang sudah diberikan dari orang tua kamu adalah satu hal yang sangat positif sekali. Sampai kamu ingin mencontoh seperti bagaimana ayah kamu melangkah gitu ya Pak Rizi ya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang kamu rasakan gitu ketika kamu kuliah, artinya kamu sudah pernah merasakan kuliah di Indonesia sendiri dan sekarang di negara orang. Apa perbedaannya yang kamu rasakan? Hmm, beda banget Kak Irma. Dari kulturnya juga beda ya. Maksudnya kultur mahasiswa Indo kan itu berdiskusi, nongkrong di kampus sampai malam. Kalau di sini nggak ada Kak Irma. Kalau kampus di sini, yaudah selesai kuliah di dalam kelas, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ada pun mereka nongkrong-nongkrong itu di kafe, nggak di kuliahan. Kayak gitu. Jadi kampus nggak akan jadi tempat nongkrongan gitu ya? Nggak akan jadi tempat diskusi? Nggak akan. Oke. Nggak akan. Nah, bagaimana proses diskusi antara mahasiswa sendiri? Antara mahasiswa Indonesia sendiri itu di sini, ya paling di rumah-rumah kita bikin kopi, kita ngobrol, atau di kafe, atau di tempat-tempat mana. Kalau di kampus sendiri nggak sih kayaknya. Oke, oke. Berarti tidak ada fasilitas untuk di kampus sendiri. Jadi beda banget kamu ngerasain pertama kali ke sana, wah kayak sendiri-sendiri nih gitu ya. Ya jadi emang kayak beda banget gitu ya, antara kuliah di Indonesia dengan kuliah di luar negeri itu sendiri, khususnya di Pesir. Mereka di sana pemirsa emang ternyata nggak ada tuh yang namanya diskusi di kampus. Jadi kalau mau diskusi, kita harus bikin satu tempat kita sendiri, perkumpulan kita sendiri gitu ya, entah itu di rumah-rumah ataupun di kafe. Aduh, berasa banget ya kalau kita bisa survive di negeri ora. Dan kita masih akan dengerin lagi tentunya cerita dari Farizi dari Kaira Pesir sesaat lagi bersama dengan kami di Petit Fisio.